Khusus kamu buat para pria, pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah tampan, sudah cool, sudah kece lah Tapi tetap aja wanita itu ill feel dengan kamu Nah, mau tau kenapa? Simak video ini, ciri-ciri pria yang disukai oleh wanita Oke, yang pertama nih guys, jadi kamu itu harus punya nyali Jadi akan sangat percuma sekali, setampan apapun kamu, sekul apapun kamu, istilahnya sekece apapun kamu Tapi kalau kamu nggak punya nyali, wanita itu akan ill feel dan akan pergi meninggalkan kamu Kenapa? Karena wanita itu butuh seorang pria yang berwibawa, seorang pria yang berani lah, yang bisa jadi backingnya dia Seperti itu, dan yang kedua adalah pria yang jujur Nah, siapa sih wanita yang nggak pengen punya cowok, punya pasangan yang super jujur Oleh karena itu, kalian sering mendapati seorang yang istilahnya pria itu arogan, pria itu nakal lah ya Tapi wanita itu suka dengan dia Kenapa? Ya karena kejujurannya, dia jujur dengan dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu Dan selanjutnya yang ketiga adalah, dia rasional Kenapa cewek suka dengan cowok yang rasional? Ya, jawabannya adalah karena si cewek itu berpikir berdasarkan perasaan Jadi kalau cowoknya itu nggak rasional atau irasional, maka hubungannya itu akan hancur Mengapa? Ya, karena ketika si cewek itu emosi, ngambeng-ngambeng nggak jelas Kemudian si cowok itu nurutin emosi si cewek ini atau ngikutin drama si cewek ini Maka ya, otomatis si cewek juga akan nganggep, ini cowok kok nggak punya pendirian ya Kok nggak rasional banget ya, kalau lebih seperti itu Nah gengs, yang terakhir, yang keempat adalah bisa memimpin Siapapun wanita, dimanapun wanita di dunia ini Pasti pengen punya pasangan yang bisa memimpin dirinya Pengen punya pasangan yang bisa menjadi imam, oke? Kenapa? Karena wanita itu sudah ditadirkan sebagai makmum Sebagai istilahnya apa ya? Pendamping dari pria Bukan wanita yang memimpin, tapi pria itu yang memimpin Contoh simpel aja, ketika kamu mengajak kencan Maka kamu lah yang memimpin, kamu lah yang harus menentukan Dimana lokasi kencannya, si wanita apa Bahkan sampai si wanita mau pakai baju apa, kamu harus bisa menentukan Jika tidak apa yang terjadi, ya akan saling bertanya Kamu mau makan apa, kamu mau makan dimana Dan si wanita akan menjawab terserah kamu dan seketika blank Dan itu kan nggak asik gitu Dan si wanita pun akan berpikir, ini coba apaan sih? Nggak banget gitu loh Nggak bisa nentuin, padahal cuma makan doang Nah, itulah pentingnya Kamu harus bisa memimpin, oke? Jadi 4 pilar itu Itulah yang harus kamu miliki Supaya apa? Supaya kamu dicintai Supaya kamu istilahnya dihargai oleh wanita Dan supaya kamu dipilih oleh wanita Oke guys, aku rasa itu aja Nah, untuk kamu yang belum subscribe channel video ini Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!